Intro Assalamualaikum anak-anak ustazia semua Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak ustazia semua dalam keadaan sehat Dan tentunya siap untuk belajar bersama-sama hari ini ya Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini Kita awali terlebih dahulu dengan membaca doa belajar Hari ini kita akan belajar bersama-sama Untuk mata pelajaran tematik tema 1 Subtema 1 Muatan pembelajaran SBDP Tentang pola irama Mari kita belajar bersama-sama Sebelumnya ustazia akan memberikan tujuan pembelajaran kita hari ini Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi pola irama dengan lirik lagu dengan tepat Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi bentuk pola irama sederhana pada lagu dengan benar Yang ketiga, siswa dapat menyanyikan lagu sesuai dengan pola irama dengan baik Nah, anak-anak ustazia ada yang tahu enggak pola irama dalam sebuah lagu itu apa? Kalau belum tahu, yuk sama-sama kita simak materinya Pola irama Pola irama adalah panjang pendeknya bunyi dalam sebuah lagu dan dapat dihitung berdasarkan ketukan Di mana dalam sebuah lagu ada pola irama pendek dan ada pola irama panjang Pola irama pendek disimbolkan dengan garis pendek Sedangkan pola irama panjang disimbolkan dengan garis panjang Untuk lebih memahami apa itu pola irama, kita akan sama-sama melihat pola irama pada lagu Cica di dinding Nah, anak-anak ustazia pasti sudah hafalkan lagu Cica di dinding Di sini kita akan melihat baris per baris bagaimana pola irama pada lagu ini Yuk kita nyanyikan sama-sama Bagaimana dapatkah kalian menentukan pola irama pada lagu Cica di dinding tersebut? Di sini ada nada yang dibaca pendek dan ada nada yang dibaca panjang Perhatikan Cica, Cica di dinding Semuanya dinyanyikan dengan bunyi pendek Sehingga diberi garis tanda pendek Sedangkan kita perhatikan bagian belakangnya Cica, Cica di dinding Diam, 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 Merayap Nah, ini dinyanyikan dengan bunyi panjang Sehingga diberi garis tanda panjang Kalau tadi kalian sudah mengenal bunyi panjang dan bunyi pendek Sekarang kalian akan mengenal pola irama sederhana pada lagu Cica di dinding Dimana lagu Cica di dinding tergolong ke dalam lagu dengan pola irama sederhana Karena pada setiap baris memiliki pola yang hampir sama Meskipun ada sedikit perbedaan pada baris keempat Jika kita perhatikan Bentuk pola irama pada baris pertama, kedua, dan ketiga adalah sama Yaitu bunyi panjang hanya terletak di akhir kalimat Hingga bisa dikatakan bahwa baris pertama, kedua, dan ketiga memiliki pola irama yang sama Sedangkan pada baris keempat memiliki pola irama yang sedikit berbeda Karena hanya terdapat bunyi panjang yang terletak di awal dan di belakang kalimat Untuk lagu-lagu lainnya, silakan anak-anak ustazah pelajari di rumah ya Sekian untuk penjelasan hari ini Semoga anak-anak ustazah semua dapat memahami dan mengerti yang ustazah sampaikan Terima kasih untuk anak-anak ustazah semua Sampai ketemu di video selanjutnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh